Yahoo, minasan, welcome back again with Mr.K di sini One Piece chapter 1067 akhirnya udah rilis minggu malam di manga plus Well, karena manga nya udah rilis, monggo, we're at ngetani lang-lang again It's time to react new chapter oke, let's go Guys, judul chapter terbaru ya, versi manga plusnya, Punk Records Ya, judul kali ini selain menjelaskan kalau Punk Records semacam wadah Atau tempat dari otak dari Dr. Vegapunk Harusnya secara gak langsung juga kita udah mengetahui kemana tujuan akhir sang ilmuwan jenius ini Mencoba membawa semua ilmu pengetahuan yang dia miliki Karena pada ujungnya, pasti ada semacam tujuan yang udah disiapkan oleh Dr. Vegapunk Dengan seluruh penelitian yang dilakukan hingga saat ini Makanya, melihat bagaimana Dr. Vegapunk menunjukkan sebagian mimpinya menjadi sesuatu hal yang sangat menarik And now, pada chapter 1067, lagi-lagi kita dikasih cover story Germa Double Six Perjalanan Tanpa Emosi yang udah memasuki volume ke-24 dengan judul Siapa Kau? Judge vs. Caesar Chapter story itu dilengkapi dengan gambar yang memperlihatkan pertemuan kembali Judge dengan Caesar Clown Malah berujung kepada sebuah perkelahian Yang mana mungkin memang seperti inilah hubungan yang dimiliki oleh masing-masing anggota dari Mads Dimana perkelahian, perselisian, dan perbedaan pendapat menjadi hal yang biasa dijumpai Namun pada akhirnya, alasan mengapa mereka semua bisa tergabung Tak lain hanya didasari oleh kesenangan yang sama sebagai seorang peneliti yang ingin menemukan sesuatu Makanya meski gak terlihat akur, mereka tetap bisa berada di bawah kelompok yang sama Next, kita masuk ke menu utamanya Dimana chapter kali ini sebenarnya bisa hampir full dikatakan fokus kepada sosok Dr. Vegapunk Sehingga, buat yang masih penasaran sama sosok yang sangat misterius sebelumnya Chapter 1067 bakalan jadi chapter yang menambahkan kita detail informasi tentang ilmuwan paling jenius saat ini Misalnya aja, kita balik lagi bahas tentang Punk Records yang ditopang sama otak dari Dr. Vegapunk guys Makanya hal itu menjelaskan perbedaan penampilan dari Vegapunk di masa lalu dengan masa sekarang Karena pastinya ya, Dr. Vegapunk sudah memotong otak yang ada di kepalanya Dan menggantikannya dengan sebuah antena berwujud apel yang bisa membuatnya tetap terhubung dengan gelombang otaknya So, meski udah gak ada di dalam kepalanya lagi Namun semua informasi yang Dr. Vegapunk miliki tetap bisa diakses olehnya tanpa harus terkendala apapun Nah, hal yang sama juga berlaku untuk ke-6 kloningan Dr. Vegapunk Karena ternyata gak cuma Dr. Vegapunk saja yang bisa mengakses Punk Records Melainkan ke-6 kloningannya juga memiliki akses Soalnya ada update berkala setiap harinya yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk bersama ke-6 kloningannya Eee, biar gak bingung Hal ini pastinya berhubungan sama fakta kalau Dr. Vegapunk ternyata seorang pemakan buah iblis Nomi 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 Sehingga dia punya kemampuan tak terbatas untuk mengingat semua pengetahuan yang dia miliki Namun efek samping dari hal itu ngebuat ukuran dari otaknya terus bertambah semakin besar Seiring dengan banyaknya pengetahuan yang dimiliki oleh Dr. Vegapunk Hmm, dari sini juga sebenarnya kita ditunjukkan bagaimana tujuan dari Dr. Vegapunk dengan menciptakan Punk Records Ya, dia memiliki tujuan untuk gak cuma dirinya dan ke-6 kloningan saja yang bisa ngeakses atau bahkan ngeupdate si Punk Records Melainkan semua orang diharapkan bisa berbagi dan memiliki pengetahuan yang sama dengan yang dia ketahui Well, konsepnya mungkin agak mirip-mirip sama kemunculan pertama kali internet Cuman, ya bedanya Punk Records lebih berfokus sama ilmu pengetahuan saja Jadi andai kan apa yang Dr. Vegapunk katakan bisa diwujudin Setiap orang bakalan punya kesempatan dan akses yang sama ke perpustakaan terhibat sepanjang sejarah One Piece Ya, bayangin aja ya, gimana orang kayak Chopper yang tertarik sama ilmu kedokteran bisa belajar dengan mudah walau dia mungkin sedang dalam perjalanan Yang dulunya semua informasi cuma bisa dibagikan lewat buku Sekarang Chopper gak harus repot-repot lagi kalau pengen belajar tentang obat-obatan yang belum dia ketahui Cuman, sayangnya salah satu kendala untuk ngebuat semua yang diharapin oleh Dr. Vegapunk bisa terwujud Kendalanya sama dengan bagaimana Saka masih kesulitan untuk mengkopi seluruh teknologi dari robot kuno buatan era Void Senduri Soalnya mereka masih terkendala sama gak adanya suatu energi yang punya sumber daya tak terbatas Kalau dilihat dari bagaimana robot kuno itu dibuat 900 tahun yang lalu Namun masih bisa bergerak 700 tahun kemudian Pastinya kita juga dibuat bertanya-tanya sebenarnya sumber daya apa yang dimiliki sama orang-orang di era Void Senduri Karena sumber energi itu mungkin sesuatu yang sangat gak kita duga-duga guys Kayak misalnya aja Franky yang sampai saat ini malah ngegunain cola sebagai energi utama untuk seluruh karya ciptaannya Jadinya kita pun dibuat semakin kebingungan oleh apa yang digunakan oleh orang-orang di masa lalu Bahkan ngebuat robot itu bisa menyerang Marijua 200 tahun yang lalu bikin tambah mumut kan Sedikit yang menarik tentang 200 tahun yang lalu itu juga Entah kenapa sang robot kuno seragak langsung terhubung sama momen para manusia ikan Entah itu diskriminasi atau mendapatkan haknya Karena seperti yang Nico Robin jelaskan di chapter kali ini guys Sama apa yang bisa kita baca lagi di chapter 620 Dimana Hechi sempat ngejelasin juga 200 tahun yang lalu adalah awal mula manusia ikan diakui dan memiliki posisi di referi Maka dari itu jadi sangat menarik untuk dipelajari kan Terus soal timeline di One Piece emang cukup ngebingungin Tapi Uda Sensei sendiri udah ngasih beberapa clue tentang era-era yang penting Kayak misalnya aja era di 900 tahun sampai 800 tahun yang lalu Terus era di 200 tahun yang lalu Sama misal beberapa flashback yang terhubung ke Ryuma Ataupun kota emas di Skypie ya Sayang emang masih belum cukup informasi yang kita miliki buat ngerangkum itu semua Jadinya kita sabar tunggu aja semua clue-cluenya akan diberikan oleh Uda Sensei Atau nunggu misalnya ngebacotin di konten 3N Next kita fokus balik lagi ke Dr. Vegapang Tapi sekarang fokusnya ke sifat dari sang ilmuwan jenius ini guys Karena disini terungkap kalau Dr. Vegapang memiliki sifat yang sangat perfeksionis Makanya sedikit perbedaan dengan apa yang dia harapin aja Bakal dianggap sebagai sebuah kegagalan layaknya buah yang dimakan oleh Momonosuke Padahal cuma memiliki perbedaan pada warna saja Ya bukan hal yang aneh sih Ngeliat bagaimana seorang ilmuwan punya sifat perfeksionis Bahkan para ilmuwan emang bisa dianggap sebagai seseorang yang memiliki tingkat rasa penasaran sangat tinggi Sehingga bisa melakukan apapun demi mewujudkan keinginannya Maka dari itu robot kuno yang harusnya udah dihancurkan sesuai keinginan pemerintahan dunia aja Malah sekarang masih berada di tempatnya Dr. Vegapang So semua itu pastinya hanya didasari oleh semua rasa penasaran yang mereka miliki Maka dari itu ya Kalau hasil dari penelitian mereka gak sempurna atau berbeda ya Hal itu cuma bakal dilihat sebagai kegagalan Well lanjut Di sisi lain hubungan Bonnie dengan Dr. Vegapang juga masih belum ada kejelasan bakalan seperti apa Meski Bonnie sendiri udah mengancam ingin membunuhnya Dan Dr. Vegapang sadar alasan dibalik mengapa Bonnie bertindak seperti itu Lalu sejauh yang kita tau ya hingga saat ini Dr. Vegapang cuma ingin memberikan sesuatu kepada Jewelry Bonnie Cuman yang cukup membingungkan entah terhubung atau enggak Tapi di waktu yang sama Kuma yang sedang bersama pasukan revolusi juga Tiba-tiba dia bertindak dan berlari seperti merasakan suatu sinyal yang mengharuskannya melakukan sesuatu Jadinya hari ini bikin kita bertanya-tanya Apakah benda yang bakal dikasih oleh Dr. Vegapang berhubungan sama tindakan tiba-tiba dari Kuma Atau malahan alasan dibalik Kuma yang tiba-tiba aja berlari malah terhubung dengan momen lain Kayak misal aja CP Zero membawa sirapim Kuma yang udah sampai di depan pulau Egghead Ya di chapter kali ini rombongan yang dipimpin oleh CP Zero ternyata udah sampai dan meminta izin untuk berlabuh Namun Saka gak mengizinkan hal itu karena kita tau mereka membiarkan bajak laut tapi jerami masuki pulau Egghead Padahal pulau itu harusnya menjadi super rahasia dan miliknya pemerintahan dunia saja Jadi gak sembarang orang bisa masuk tapi mau kayak gimana lagi kan Saka tetap memutuskan untuk menyuruh CP Zero nyerahin sirapim Kuma dan langsung pergi balik lagi aja Well meski Saka sendiri tau kalau mereka gak bakal menuruti perkataan dari dirinya Makanya dia juga menyuruh untuk bersiap-siap untuk melakukan pertarungan Ah awal konflik di pulau Egghead kayaknya udah mulai semakin berdekat Walau sebenarnya teka-teki lain juga kembali muncul Soal Dr. Vegapang tiba-tiba bilang ke Luffy untuk membawanya pergi dari pulau ini Meski masih belum jelas apa yang dimaksud oleh Dr. Vegapang sendiri adalah dirinya Atau malah pangrekors yang jadi fokus di chapter sekarang Karena tergantung mana yang diminta oleh Dr. Vegapang Hasil dari apa yang akan terjadi ke depannya pun bakalan berbeda Anggap aja ya Dr. Vegapang yang asli lah yang akan meninggalkan pulau Egghead Maka bisa kita anggap kalau ke-6 kloningannya akan tetap berjaga di pulau itu sambil melindungi pangrekors Karena Dr. Vegapang tetap terhubung dengan otaknya mau dimanapun dia berada Tapi kalau Dr. Vegapang yang asli ikut malah jadi runyam Berarti sinyalnya tak terbatas dong dari sinyal Dr. Vegapang ke pulau Eggheadnya Atau gimana? Aduh makin pusing sih Haa Mr. K berharap kloningannya saja yang ikut Salah satunya juga boleh lah Oke kalau kalian Oke kayaknya emang semakin menarik dan memuncak aja Egghead ini Tapi beberapa informasi pasti Kayak terungkapnya rahasia buah iblis Dan mungkin sedikit informasi lagi yang berhubungan dengan abad kekosongan Semua itu masih belum kelihatan bakalan kapan muncul lagi Jadi kita tunggu aja kapan waktunya semua misteri di One Piece akan terbuka one by one So segitu aja dulu terkait react chapter kali ini guys Eh beda ini minggu depan libur ya Jadi makin asik nih kita nunggunya Hahaha Mr. K bisa libur juga So See ya Tampaknya Tampaknya Tampaknya